wohh bosko walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenal babar blasi ya guys nah ya pertama kali dan pertama kalinya yang menampakkan raya ini yang ngerap kamera pertama kali kayaknya loh yang ngevlog bener bener ngerap kamera itu tembay pertama kali kayaknya dan nyong arep ora menunda nunda waktu nyong pengen metu numeng kamera ke kapan siki momen simpask egy siki après ngerees besok még sok pak apkapan yang langsung menampakan bayki onere wlp muto vlog ayah bling woge pongga innen wangkagi ehl video dan terus dan terus dan terus dikata kita kita udah terus ngomong kita udah udah ngomong kita udah ngomong kita udah ngomong kita udah ngomong kita udah seorang memperkenalkan yang namanya Farhan Sharputra ya, bro ya, itu bukan yang kedua karena luas Tepatnya di desanya Sunyalang Nah untuk kesempatan video kali ini ya Yang Aret ngasih tau Mari ngereka-ngereka pada Yang kepengen jadi motovlogger Kepengen caranya dan Alat yang dibutuhkan apa baik Nah keberadaan video ini tonton baik ya Oke Untuk alat ya Alat yang pertama gue bintu ini Yang kepengen jadi motovlogger Yang pertama ini wajib kamera ya Yang kedua itu kamera Apaman sih Wajib lah mempunyai kamera gitu Nah anggar kamera gue bebas Sesuai kemampuan Alat yang gue Gopro Vpro Terus Xiaomi Gcam Apa Eh si akeh Kamera-kamera si no Nah anggar nyong dewek nyong pribadi Itu anggar ini Xiaomi Gcam gitu Xiaomi Gcam yang gue gawain video Nyuting Si dawe ini gak mau vlog Si dawe ini gak mau hidup gue Nyong dewek pribadi Nganggu ini Gcam Dan sangat disarankan gue Anggar Gue reka-reka pada kelas pun mula gue Gak harusnya seperti mereka Nganggu Gopro Nganggu Bpro apa Udah harusnya gobro-gobroan lah Ya gobro-gobroan apa lah Udah harusnya gobro-gobroan Anggar ini Xiaomi Gcam Sesuai kemampuan Soalnya Gcam itu Ini orang-orang yang larang banget bro Ini orang-orang yang terjangkau murah meriah Tapi anggar ini saranan yang nyong Anggar ini Rika gue Nganggu Gcam ya Saran banget Kameranya gue dioprek bro Dioprek Nganggu mic eksternal Nganggu Rika nge-blog gue Orang-orang Dan Rika nge-rekam Nganggu dalam Kayak gue naik lagi nge-blog gue Ini tidak ada noise bro Anggar kalau mic eksternal Gue Point plus itu banyak bro Rika ngomong aja Orang-orang Ngomong lirik kayak nyong aja pun Yang sih bisa terekam loh Terekam itu maksudnya Nganggu suara Orang-orang gitu Wah kayak basko Ngomong-ngomong aja Kayak gitu Ngomong-ngomong Kan bisa terekam Kayak gitu Orang-ngomong bisa terekam Orang-ngomong bisa terekam Kayak gitu Orang-ngomong bisa terekam Jujukan sih Disalah daging Kalau bro Kayak video yang Dalamnya Anggar nyong-ngomong Ngerekamnya Oke Hasilnya seperti ini bro Nah Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Biasanya Dikulang Nah Para vlogger Kayak Si Ngomong-ngomong Terus Ngomong-ngomong 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 Biasanya Ngangguk aja Dudukannya Disalahnya Dada Kameranya Boleh ngomong juara Tapi Rekomen banget gue Kameranya Jangan lupa di oprek Nah proses pengoprekan gue Caranya gampang bro Caranya gue gampang nah Mix internal Sing gaun sekang kameranya Sing gaun sekang kameranya Sing gaun sekang kameranya Gue yang ngerikan gue dibuang Dicopot Mix yang gue ngerekam kameranya Dicopot Nah Ngomong-ngomong Rikaku ngolet hape Cinaan Apa hape pekasan Mau iya apa-apa bebas Gue dicipot lubang handsetnya Loh bro Nah lubang handsetnya gue Ngomong dileponan kamera gue Nah ngomong Mix Sing Kabel Sing sekang internal Sekang kameranya Disambung Maring Sing Lubang handset Sing biasa ngomong hape Hpe pekasan gue Loh bro Tutorial gue akan di youtube Kepuliahan di dalam Video Yang itu gue akan di dalam Opreknya Oke Saran banget Kameranya jangan lupa di Oprek Nah terus Angger Mis di Oprek Kan ini Loh bro Anggerarap orang nganggo helm Gue nganggo dudukan Seperti ini Tapi anggerar orang nganggo helm Gue diwajibkan Rika gue Tuku helm Tuku helm Helmnya gue wajib nganggo helm Full face Helmnya wajib nganggo full face Soalnya apa Band kekinian Kayak Sing Biali Aneh kan Seperti itu Nah terus Anggeru di setuku helm Di setuku helm Gue diwajib Wajib nganggo mounting Mounting gue dudukan kamera Sih Tempat namari helm Contohnya seperti ini Nah seperti ini ya bro Oke Namang kok Angger gitu Selangnya Hasilnya kebih Yang boleh ngerekam Yeh Hasilnya kayak gitu loh Tonton bisik Jangan lupa nah hasilnya seperti itu bro oke, anggarika bingung mas yang tukung montingnya sih yang dia, tukung monting ke lengkapnya itu punya bukalapak ya anggar yang pribadi itu punya bukal yang monting lengkap yang olih monting sih boleh ngeleng terus yang dudukan sih boleh ngefluxin yang ini bisa dada terus anak mani bro kaya sih bisa lakas ini bakdas loh bro kita pasang ini nah terus olih banget banget bro olih banget banget nah bro olih aja ini macam-macam lah anak tripod anak tripod waterproof terus tripod mini nah terus tongsis terus olih waterproof juga bro nah sangat dipentingan kita ngori-ngori kepada youtuber-youtuber yang pengen nge-vlog wajib mempunyai waterproof soalnya apa? soalnya kan orang mungkin pas nge-vlog kan pas cuaca terang tau mungkin cuaca kan bisa berubah setiap saat bro oke, jadi mereka gue wajib mempunyai waterproof nah kegunaannya waterproof juga melindungi kameranya dari kehijanan oke nah terus gue harus anggar situ untuk bukalapaknya guys lengkapnya ada yang ada meja ada yang ada anggar dan gue ada yang ada pit ke lo bro yang ada setangkai misal kayak motor juga bisa terus gue bisa juga ada yang ada tangan pokoknya olih banyak banget bro dan gue penting banget olih dudukan mounting ini banyak banget bro nah nge dim-dim itu seolih ada yang ada terus olih apa mani ya nah gue pada seolih ada yang ada kaca itu ada yang ada olih-olihnya agar itu perlengkapannya mounting perlengkapan nge-vlogin gue nge-vlogin gue nge-vlogin gue oke terus apa mani ya anggari-kari kepengen jadi moto-vlogin gue enak banget sarannya apa mani ya sementing Rika gue pede ngomong Rika gue dulu ini gue ciri khas ya bro ciri khas pas proses nge-vlogin gue kayak ngerti cover-up bro salam cover-up cover-up mani ya cover-up lovers gue seperti akheput pelanggan setia wl2 nge-vlogin gue nah terus nge-vlogin gue nge-vlogin gue nge-vlogin gue berenang berkesan 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 terus proses editingnya proses editingnya ini itu berkesan di mesti dan di metro berdasarkan pengalaman pengalaman yang berkesan di edisi sugi pekson ini dan itu soal yang anggar sugi pekson-pekson ini memudahkan kenak copyright bro, percuma bro, wah ini konten diupload kenak copyright sedih bro ya sedih banget, mudahnya orang usah dari ini kalau nge-flug seperti biasa, ngerekam seperti biasa nah next rekam, berit diupload, nah diupload ya editing seperti baik bro lah jadi harus memudahkan ciri khas, nah terus apa maningnya ya bro, mau disini gue mau ngobrol mofi dulu terus apa maningnya, motor, nah motor gue perlu banget bro, gak reka-reka pada gue anggar motor gue terus apa maningnya, handphone bro, hape tuh wajib gue, tapi masih jalan gue gak dikira apa tuh, sejelas gue nih apa maning ya, terus apa maning ya, ya indinya ya seperti itu ya bro, toko ke, alat-alat juga sih gue wajib di duwain ini nomor 7 kamera, nomor loroh helm, anggar apa orang yang ngomong helm, anggosin di duwain ini seperti ini bro terus nomor dulu nih, gue hape ya bro, hape tuh wajib banget hape nah nomor papateng motor, soalnya anggar langkah motor rika, wong moto vlog kan, ngasih video di atas motor kan seperti itu nah nomor 5 nih, yang wong sih nge-vlog, yah, wong ke-vlog ya Rika pada berarti, anggosin wajib atas malahal sih wajib sih, gue ini kepengen dari motor vlogger seperti itu aja isinan bro, aja isinan, harus ragu, harus ramah, pokoknya, sekepan agar Rika, bro tujuannya Rika, gue anggar mesti, gue menghibur awak yang kewet, anggar, wong dia merasa terhibur ya, berarti Rika kamu menghibur wong dia tapi anggar mereka tidak merasa terhibur ya, wong bisa, gitu kan, bro oke terus, apa nih geng, yah, yah mungkin cukup seperti itu ya, bro semoga video ini ngasih mari nge-rikan rika pada diki bermanfangan, syukur bermanfangat orang manfangat, ya orang papa, nih, wong bisa dikit sharing hari nge-rikan anggar ini berdasarkan pengalaman yang wong lakukan nih, bro bro seperti itu Alhamdulillah sikit channelnya harus dimonetis-monetisasi KPMU berkarya di KKP ini support nyong singwis eh film subscribe film nonton rampung ya nggak sangat-sangat nge-sigit iklan aja skip oke soalnya apa mau kuku gantian bro gantian bro we anggar wong weh anak pribahasan weh wong tandur mesti paneneng kalau anggar kita tandur apik panennya apik ya Alhamdulillah kaya ngusin 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 lakonin bro sini aja tanggul Rika ya angger Rika kepengen besok jadi youtuber terkenal pengen jadi youtuber terkenal kepengen sepert dimonetisasi gue Rika gue saling support karo kanca-kanca ini Rika simpist padang gawaini konten-konten di YouTube Bro video ini ditonton-tonton rampung iklan aja di skip terus subscribe ya bro soalnya apa mongko ane timbal baliknya juga bro Ngo Rika anggar Rika gawaini api kemarin wong Rika bakal di apikin wong oke thank you jangan lupa like comment dan subscribe ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh